ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome to channel studio eto yang berada di kota Jakarta my country Jakarta iya from Indonesia yuk ini kita ikutin ya patroli lalu lintas di pagi hari-hari Sabtu ya Saturday semoga bermanfaat ya kita keliling-kelilingnya kota Jakarta nih dari kawasan industri Polo Gadung yuk Bismillahirrahmanirrahim good morning good morning good morning all good morning all ya mother sister Iya grandmother beautiful ya uncle brother buat sahabat-sahabatku yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri ya good morning good morning selamat pagi selamat pagi wilujeng enjing wilujeng enjing ya wilujeng enjing wilujeng enjing kasadayana ya ini baru keluar nih dari kawasan industri Polo Gadung ya atau Jeep Hai Nikita menuju ke jalan Polo Gadung iya castis cus nah ini jalan layak Polo Gadung ya nih sebelah kanan ini hal terbas sesuai tugas sahabat-sahabat gue welcome to Jakarta welcome to Jakarta my country Jakarta is from Indonesia I like Indonesia like 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 ya terlihat lalu lintasnya tidak terlalu rame karena sekarang hari Sabtu ini masih di jalan Pulau Gadung sahabat-sahabatku ya baru melewati ini halte basway layur ini kita baru melewati dua halte basway ya kalau dihitung banyak sekali halte baswaynya ya kanan kiri banyak perkantoran atau pusat perbelanjaan ini termasuk daerah-daerah Jakarta timur sahabat-sahabatku ntar kita ajak keliling ya Jakarta timur Jakarta pusat Jakarta selatan tuh ya mungkin sahabat-sahabatku bosan ya bosan bosan melihat lalu lintas kota Jakarta namun saya menginformasikan ya untuk teman-teman biar mengenang untuk mengenang masa lalu yang pernah tinggal di Jakarta ini perempatan Mall Arion sahabat-sahabatku ya Mall Arion matahari ya Mall matahari dan disini juga terdapat ya untuk pengisian BBM ada juga dan halte Transjakarta pelodron ya dan gelanggang remaja Gor Jakarta timur terdapat juga terdapat juga ya ini sini ada hotel ya Hotel Arion ini di depannya di depan ini perempatan lagi ya di depan juga terdapat perempatan lagi ya perempatan mega ini masih Jakarta timur kalau lurus kita marah lurus ya gara selalemba nah ini jalan pemuda sahabat-sahabatku ya pemuda Rawamangun Altebaswe Sunanggiri di sini banyak juga ya tempat pusat sekolah atau kuliah UNJ Universitas Jakarta dan di sebelah kanan saya ada pusat pengisian BBM juga serta masakan siap saji ada penginapan juga atau hotel ya nah di depan Haltebaswe Transjakarta UNJ Universitas Jakarta di depan terdapat iya perempatannya perempatan bepas kalau belok kiri ke Cawang Cililitan kalau belok kanan ke Tanjung Kriuk kita mau lurus ya ke arah Pramuka atau Salemba nah di depan terdapat juga ya Haltebaswe atau Transjakarta Pramuka kalau hari-hari kerja di sini ini macet ya karena pertemuan dari Priuk dari Cakung dari Cawang kalau di sini sebelah kanan sebelah kiri ini banyak perkantoran pemerintah sahabat-sahabatku hotel juga ada hotel ya hotel yang standar-standar ya atau bank juga ada kantor pelayanan pajak Jakarta Timur di sini juga nah ini Haltebaswe Pramuka ya lia ya ada bank mandiri ada iya Sorumda Ihatsu juga ada pengisian BBM juga ada kanan kiri nah ini terdapat lagi ya Haltebaswe hutan kayu ya untuk lalu lintasnya baik KR2 ataupun KR4 ya tidak terlalu rame ini alhamdulillah lancar untuk cuaca-cuaca panas guys nah di sini sebelah kanan kiri ini ya toko-toko ya atau ruko ya ruko ada foto kopi ya apa gimana prem-prem dan ada hotel murah yu wede di dola iya nah di sini biasanya macet nih di depan terdapat tirela-kerela Fafia selamat menikmati 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 sini sama banyak pertokohannya atau perkantoran ada maks kanan siap saji karena ini termasuk sudah Jakarta pusat sahabat-sahabatku atau tempat kuliah juga ada ke rumah sakit juga ada Hai nah ini hal ter kantor camatan Senen Hai Wah itu mobil-mobil bok gerahakan yang biasa ke kantor saya nah ini di depan ini halte kuitang sahabat-sahabatku nah ini kalau lurus kita ke Senen ya atau ke Tanjung Priuk ataupun ke Ancol kita mau arah ke ke Monas ya belok kiri disini biasa ada pengajiannya pengajian kuitang ya ambah siapa sini rame kalau ini dan ke kalau belok kanan ke stasiun Senen stasiun jatinegara eh jatinegara eh jatinegara eh stasiun Thailand lupa Nga jalur sini ya ya Baya Hai ini ada restoran lulus ini ada gramedia ya sahabat-sahabatku Toko Gunung Agung Ya tetap sahabat-sahabatku Yang sedang berkendaraan Tetap jaga Gamanan masing-masing ya Aduh ada nih si hitam-hitam Si hitam Di depan ada patung tani sahabat-sahabatku Atau Tugu Tani Aduh motor tuh Motor bikin kagok Ya sebelah ini nih Tugu Tani Patung Tugu Tani Suk daerah Cikini Jakarta Pusat Pusat Hai Nah kalau kita lurus itu ke pasar baru ya ke stasiun Gambir kita belok kiri dulu kita mau ambil kiri dulu ya milik kiri dulu ke tempat pusat pemerintahan atau Balai Kota DKI tempat Bapak Nisbas Weda nah di sebelah kanan saya ini monas sahabat-sahabatku wajib dikunjungi juga ya monas kewisataan murah meriah ikon Jakarta juga nah sebelah kiri ya Balai Kota DKI kita keliling muter ya keliling muter dulu monas kita enggak ke dalam berhubung perjalanannya kita masih jauh nah iya ini tempat parkir area monas tuh masuknya lewat sini bisa sahabat-sahabatku nah jadi sebelah kiri saya ini monumen nasional nah di sebelahnya itu terdapat stasiun kereta ya stasiun train Gambir buat keluar kota ke Jabo Jabo Tabek bisa kalau hari Minggu banyak yang berolahraga sahabat-sahabatku disini itulah monas monumen nasional nah sebelah kiri ini stasiun Gambir sahabat-sahabatku nah ini pintu ya pintu masuk Gambir sahabat-sahabatku stasiun Gambir ini kalau arah lurus kita ke pasar baru tapi ntar enggak kita mau ke arah jalur Sudirman lagi melewati Istana Negara ya kebanggaan kita Indonesia nah ini sebelah kiri ini panjang nih stasiun Gambir sebelah kanannya ini pusat angkatan darat jadi monas itu monumen nasional itu bersebelahan dengan stasiun Gambir dan dekat juga dengan Istana Negara dan Istiqlal ataupun pasar baru sahabat-sahabatku ini termasuk Jakarta pusat eh hujan gerimis aja wikan teri di asinin eh eneng menangis aja bulan depan dikawinin nah sebelah kanan ini tempat kementerian dalam negeri ya ini berderetan semua ngederet ya sampai di sebelahnya ada Istana Negara Istana Kepresidenan di Kementerian Dalam Negeri sebelah kanan saya ini kalau sebelah kiri ini monas monumen nasional karena luas sekali terus di sebelahnya Mahkamah Agung RI ya baru di sebelahnya nah Istana Negara sahabat-sahabatku Istana Negara Presiden Indonesia ya Istana Negara luas sekali nah kalau lurus kita bisa ke arah kota berhubung kita tidak mau ke kota ya ntar kapan-kapan kita ke kota dan sebelahnya Kemenko PMK dan ini kementerian-kementerian semuanya berderet pokoknya pusat pemerintahan ya pusat pemerintahan radio Republik Indonesia ada mahkamah konstitusi gedungnya tinggi 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 sekali sahabatku kalau sebelah kiri saya masih monumen nasional ini iya Alhamdulillah ya lalu lintasnya rame namun lancar dan jalur sini dilalui dengan kendaraan busway kalau dulu ada bus-bus ya bus-bus di dalam kota atau metrom ini sekarang udah tidak ada sahabat-sahabatku oh ini iya gedungnya tinggi-tinggi sahabat-sahabatku welcome to Jakarta is from Indonesia iya welcome welcome my country Jakarta is from Indonesia nah kita ini akan menuju ke jalur MH Tamrin sahabat-sahabatku itu patung kuda ya nih kita jalur MH Tamrin Muhammad Tamrin ya sedang ada proyek ya proyek buat monorail ya di bawah waduh ada yang kecelakaan tuh ya tetap hati-hati di jalan jangan ngebut-ngebut jangan ngebut-ngebut safety 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 aduh awas iya kikuk aduh iya dan di depan ini ya terdapat juga gedung mandiri dan terdapat juga hotel Saripan Pasifik di sebelah kanan ini pusat pemerintahan semua sahabatku nah di depan terdapat ya perempatan mall Sarinah tempat bom Sarinah kalau belok kanan ke Tanah Abang ya nah ini perempatan mall Sarinah kejadian bom Sarinah dan di sebelahnya sebelah kanan itu bawah selu ntar kapan-kapan kita mampir ke gedung Sarinah saya lama di sana sekitar 10 tahun bekerja iya iya jalan MH Tamrin ini pusat perkantoran semua Sinar Mas Plaza pokoknya perkantoran tinggi-tinggi bas masih ada yang sedang dibangun cuma hati-hati ya jalannya agak-agak bergelombang ini kalau Bapak Presiden RI itu lewat sini semuanya guys karena dekat dengan istana nah di depan itu terdapat ya bunderan HI Icon Jakarta itu nya sebelah kiri kanan ini perkantoran atau perhotelan sahabat-sahabatku oh bunderan HI Icon Jakarta kita akan lurus ya kita akan lurus ke arah Sudirman nah ini jalur Sudirman sahabat-sahabatku jalan Sudirman dan ditandai dengan patung jeneral Sudirman di depan taradaya kanan-kiri masih perkantoran atau kudubes-kudubes ya kedutaan besar dari negara tetangga ini jalan Jenderal Sudirman sahabat-sahabatku saya ini tidak memakai GoPro saya memakai HP HP jadul dengan memakai motor jadul nah itu di depan patung jeneral Sudirman sebelah kiri itu stasiun ya stasiun ini logo atas dan sebelah kanan ada juga stasiun untuk ke bandara ya bandara Suta iya lanjut terus iya welcome to Jakarta welcome inilah kota Jakarta ya my country Jakarta is from Indonesia iya iya bete pulo bete pulo bete pulo Jakarta iya 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 kadang-kadang jalanan kosong enak tebut nih ini ini perkantoran ya perkantoran tuh tinggi-tinggi sekali sahabat-sahabatku makanya saya sih nggak asing ya mohon maaf ya banyak melihat perkantoran apa lantai nyampe lantai 100 apa 200 saya udah biasa saya udah naik juga ke lantai 195 ini tempat asuransi ini Tamara Center sebelah kiri ini atau alian ya capital lab banyak sini ya nah di depan itu jembatan tuh ya jembatan karet yang waktu itu saya nge-plog eh di depan juga ada yang lagi nge-plog tuh ibu-ibu eh di depan ada yang lagi nge-plog nih iya iya ini masih jalan Jental Sudirman iya kita akan menuju ke arah blok M nah di depan saya nih motor lagi nge-plog nih welcome welcome to Jakarta welcome to Jakarta awas sini kita jangan lurus kalau lurus terkena polisi kita belok kiri wah kayaknya nggak bisa ya nggak bisa kayaknya bang nggak bisa ya nggak bisa ya 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 lagi ada pengerjaan ya 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 lagi ada pengerjaan jadi jalanannya lagi nggak bisa di depan arah komdang di depan saya lagi nge-plog nih iya belok kiri iya ya terlihat ya jadinya padat-padat sekali ya baik KR2 ataupun KR4 ini ini biasanya sebetulnya nggak boleh kalau ini kecuali udah malam ya jam 10 malam jam 22 bisa untuk motor ya kadang banyak yang kejebak di sini ini kotak kondak atau kantor polisi Republik Indonesia di sini sahabat-sahabatku itu pusatnya di sini ya di Jakarta ini di depan ini tembusnya ke blok M bisa ke arah Grogol bisa atau ke jalan Gatot Subroto nah di atas itu jembatan Semanggi Jakarta welcome welcome to Jakarta my country Indonesia nah sebelah kiri ini komdang ya tempat pang tempat pang kepolisian kawasan niaga sini sebelah kanan itu jalannya nih jalannya agak bergelombang dari sini kalau sebelah kanan itu Senayan ya atau Gelora Bung Karno sahabat-sahabatku ya ini masuknya jalan Jendral Sudirman panjang juga ya ini perkantoran ya perkantoran dan tempat ini tempat anak-anak pada ngumpul ya pada foto-foto ada di sebelah kiri ini masuknya nih yang masuk ya CBD iya anak CBD dan sebelah kanan saya itu ini Gelora Bung Karno dan banyak ada juga ya sebelah-sebelahnya perkantoran intinya nih kalau hari-hari jam kerja sini macet ya di depan terdapat ya Patung Gajah Mada eh ketemu lagi si Mbak Mbak tuh yang lagi nge-vlog lagi nge-vlog bawa anak dua kasihan juga ya Allah nah ini Patung Gajah Mada sahabat-sahabatku bunderan Senayan ya nah kita mau lurus ke arah blok M sebetulnya saya tinggal ke kanan aja nah ini kita kita mau ke arah blok M ya biar kita jalan-jalan ya sebelah kiri ini ada taman ya taman buat ngadem dan sekolahan ini Al-Ajhar Jakarta ini ya ini termasuk udahnya termasuk Jakarta Selatan lupa tadi sana Jakarta Pusat sekarang ini Jakarta Selatan nah ini sekolah sebelah kiri saya sekolahan Al-Ajhar sangat luas sekali sahabat-sahabatku dan di sebelahnya Universitas Al-Ajhar nah di depan itu ada gedung asen nah iya nah di depan itu nah di depan itu nah di depan itu permisi permisi Bang Etoy mau lewat dan sini di atas juga ada tuya buat kereta tuh nih Jakarta wajah baru sahabat-sahabatku ya ya kalau hari-hari kerja saya nggak mau lewat sini macet yedep selamat menikmati ya, cascus, cascus, cascus bang Eto nah, ini perempatan singgalangnya waduh, ada yang kecelakaan di sebelah kiri ya Allah ya, csv ini perempatan csv ya, hati-hati yang dalam perjalanan di sebelah kanan saya ini ya, gedung yang kebakaran ya gedung pengadilan negeri jakarta selatan nah, sebelah kiri ini terminal blok M sahabat-sahabatku terminal bis blok M iya, kita muter lagi kita puterin eh, kalau malam disini banyak ya wanita-wanita yang cantik-cantik yang bohai-bohai ini daerah daerah blok M ya banyak mal-molnya disini pusat perkumpulan para musisi dulunya ya ini jalan melawai sahabat-sahabatku ya ini pintu blok M square sebelah kiri masuk blok M square ini kalau malam rame disini Melawai jalan Melawai ini ya jadi ini pusat perbelanjaan daerah Jakarta Selatan ada Melawai Plasa blok M square dan bakmi JM ada ponnya kumplit disini ya sahabat-sahabatku ada penginapan hotel ada juga nah kita cuma muter aja ya muter balik lagi ini Menara Sentara ya kita nih tadi kan lewat belakang terminal blok M sekarang di depannya nih depan terminal blok M nih ya nah jadi sebelah kiri ini terminal blok M dulu rame banget masih ada kopaja ataupun bus-bus dalam kota ya sahabatku rame nah disini ini banyak nih kalau mau malam minggu cari hiburan nih banyak nih tempat hiburan karokean ataupun ya mencari hiburan ya wanita-wanita banyak sebelah kiri disini nah ini kita belok kiri ya kalau ala rurus arah kembali lagi kita mau ke arah celeduk atau keci pulir iya nah di depan itu sebelah kanan saya ini kepolisian negara markas besar iya daerah kebayoran baru untuk wilayah kepolisian Jakarta Selatan aduh jalanannya hati-hati juga sini jalannya agar bergolombang saya juga kaget tuh ngebahaswe di atas ada jurusan kota ya ke Monas ke Tanah Abang sini campur ini kecil eduk ya ini CSW ya perempatan CSW kita luruk ke lau kanan ke Sudirman atau mau lurus celeduk dan kecelakaan tuh ya Ya kita ini mau ke arah Cipulir atau Celeduk. Nah ini sebelah kanan saya ini singgalang ya. Kolam renang singgalang. Sebelah kiri ini kejaksaan ya negeri Jakarta Selatan. Kita masih lurus. Aduh mata perih nih kena debu. Kalau bro. Ya Cacus Cacus Cacus. Terus. Nah di depan ini sebelah kanan rumah sakit Pertamina sahabat-sahabatku. Iya. Awas. Jangan ngebut-ngebut om. Disini suka pada ngebut-ngebut jalanannya. Karena anak kosong. Nah sebelah kanan ini rumah sakit Pertamina. Sebelah kiri enak nih ada sate. 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 Sate hum. Lu ingat abang talib sate. Nah kalau lurus itu ke Barito ya. Ke Barito. Barito itu tempat emang. Penjualan burung atau hewan-hewan. Pokoknya ada ikan. Nah ini masuk ke taman puring sahabat-sahabatku. Ke Mestik. Pasar Mestik. Nah sebelah kanan ini pasar Mestik. Pasar tradisional dan agak modern. Hahaha. Nah di depan itu ini taman puring ya. Pasar taman puring banyak ya. Elektronik-elektronik bekas. Sepatu bekas ya. Barang-barang masih bagus. Yang dari luar negeri. Ori. Ada kape juga. Kape abnormal. Nah di depan pertigaan. Kalau belok kiri ke Penduk Indah. Ke Wajinawi ya. Kita masih lurus aja. Berhubung semu ke arah Cipulir. Atau ke Bayaran Lama. Jakarta Selatan. Yoi. Di atas itu play over ya. Eh play. Iya. Jalan under. Jalan itu ya. Jalan untuk busway. Iya. Ke arah Ciledug. Iya. Ini Pelbak. Di sebelah kiri ini ada hotel juga nih. Nah kita Alhamdulillah nih. Jembatan Layang Kebayoran Lama. Yuk. Udah deket sini maki kuk. Iya. Di sebelah kanan juga terdapat ya. Di bawah jembatan sebelah kanan. Stasiun Kebayoran Lama. Wah rokok. Ini jalan Raya Ciledug. Atau Kebayoran Lama nih. Di sini kalau hari-hari kerja guys. Macet macet super macet. Kalau saya udah tahu gangging jalan-jalan kecilnya. Jadi tidak keganggu. Nah di depan. Di ini sebelah kanan saya ini pasar Kebayoran Lama guys. Yang biasa saya lewatin. Sekarang kita mau arah jalan sini dulu ya. Arah lurus. Hati-hati juga jalannya bergelombang. Cuma agak kecil kesininya ya. Ini jalan Raya Ciledug. Tembusnya ini ke Tangerang. Bisa ya. Ke Tangerang. Ini termasuknya Kelurahan Cipulir. Kebayoran Lama. Jakarta Selatan. Dan di depan juga ntar terdapat ya. Terdapat. Sesekolah ya. Sekolah Angkatan Laut. Ntar saya mau belok kanan. Di depannya. Ke arah Kebun Jeruk. Dan di depan juga. Di sana terdapat ya. Pasar Cipulir. Nah saya mau ke kanan ini. Ke arah Kebun Jeruk. Atau Cidodo. Ini perempatan Seskoal namanya ya. Ini jalan panjang nih sahabat-sahabatku. Jalan panjang Cipulir. Ntar tembusnya kesananya Jakarta Barat. Aduh. Terima kasih sahabat-sahabatku ya. Telah ikut bersama saya. Menemani saya. Satu jam lewat ya. Dari Jakarta Timur. Jakarta Pusat. Jakarta Selatan. Jalan panjang. Jalan panjang Cidodol atau Cipulir. Ini sebelah kiri sekolahan Muhammadiyah. Kita mau belok kanan. Kita mau belok kanan. Iya alhamdulillah sampai juga. Ini kebetulan posisi rumahnya di pedaleman. Di gang-gang-gang. Ya terima kasih sahabat-sahabatku. Thank you. Thank you. Thank you for watching. Telah menemani saya. Thank you. Ternyata Jakarta juga. Masih ada rumah-rumah penduduk. Ya gang kecil. Seperti ini lah. Seperti ini lah. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Aduh. Capek.